Oh sepertinya aku membuat kesalahan ucap Abimana dalam hati Tadi sebelum naik ke atas Abimana sempat bertemu dengan ibunya Ibunya sudah menceritakan kalau Tiara sangat mengkhawatirkan keadaannya Ditambah lagi ia tidak bisa dihubungi makanya wajar saja kalau istrinya merajuk saat ini Aku sudah membuat dia cemas dan sekarang sepertinya istri kecilku ini sudah ngambek Abimana tahu dia yang salah untuk itu dia mencoba membuju istrinya lagi Sayang panggil Abimana lagi Tiara masih belum menoleh ia menahan diri sekuat hati untuk tidak cepat melihat ke arah sang suami Meski dalam hati sebenarnya dia sudah ingin menghamburkan memeluknya Sabar Tiara jual mahal sedikit meskipun kau sangat merindukan pelukan hangatnya Tapi kau harus jual mahal ya tahan kerinduanmu sedikit lagi Bisik Tiara pada dirinya sendiri Melihat Tiara tidak berekspresi apa-apa Abimana pun memutuskan untuk mendekat Ia menghampiri sang istri lalu menyentuh lengannya Ya eh Abimana terkejut Belum sempat ia berbicara istrinya sudah melengos ke arah lain Lalu masuk ke dalam kamarnya Hahaha Abimana tergelak dalam hatinya Dia ternyata ngambek beneran Lihatlah istri kecilku ini sudah berani ngambek beneran ternyata Kau semakin mengemaskan saja sayang Empat Abimana dalam hati Kemudian Abimana pun menyusul masuk ke dalam kamar Saat tahu Abimana masuk ke dalam kamar Tiara malah masuk ke kamar mandi Yah ditinggal lagi Keluar Abimana dalam hati Sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatel Tak lama Tiara pun keluar dari kamar mandi Baru saja mulut Abimana terbuka untuk mengatakan sesuatu Tiara sudah melengos pergi menuju ke lemari pakaian suaminya Ia mengambil baju ganti untuk Abimana Lalu meletakkannya di atas tempat tidur Oh dia sedang menyiapkan air mandi dan baju untukku Hahaha lucu juga Meskipun marah dia tetap ingat akan tugasnya Ucap Abimana dalam hati Ia masih belum berani bersuara lagi Saat melihat Tiara hendak keluar dari kamarnya Timbullah sebuah ide di kepala Abimana Sayang boleh bantu aku melepaskan pakaian ku Tangan Tiara sudah menyentuh handle pintu Tinggallah sekali ceklek seharusnya ia sudah keluar kamar Tadi aku terlalu lama terapi di rumah sakit Tubuhku pegal-pegal semua Sepertinya aku sedikit kesulitan menundu untuk membuka pakaian ku Ucap Abimana lagi Tiara tercekat di depan pintu Tangannya yang sudah menyentuh handle pintu Langsung ia tarik Apalagi saat mendengar Abimana bilang Ia baru dari terapi di rumah sakit Berarti Ia terlambat pulang karena pergi ke rumah sakit dulu Tiara mendadak merasa bersalah Ia sudah mendiamkan suaminya tanpa bertanya lebih dulu Tapi suaminya salah juga sih Karena tidak mengabarinya Baiklah Demi bakti seorang istri kepada sang suami Tiara pun tidak jadi keluar Ia berbalik dan menghampiri suaminya Tentu saja Hal itu membuat Abimana senang Tiara pun mulai membantu Abimana Dimulai dari melepaskan sepasang sepatu Dan kaos kaki Tapi Tiara masih belum bersuara Maafkan aku Ucap Abimana tiba-tiba Aku tahu aku salah Karena lupa mengabarimu Aku tahu aku sudah membuatmu Mencemaskanku Tiara masih diam Dia membuka jas Abimana Lalu mulai membuka kanci kemeja suaminya Satu persatu Hari ini pekerjaanku banyak sekali Sebenarnya aku ingin melewati terapi hari ini Tapi Tekadku untuk berjalan lagi Sangat besar Tiara Dan itu semua demi dirimu Tiara terdiam Kancing kemeja terakhir baru saja dilepasnya Hatinya benda Berdenyut Suaminya ini padahal sudah lelah bekerja Tapi masih menyempatkan diri untuk terapi Hanya karena ingin sembuh lagi Dan semua itu demi dirinya Oh Tuhan Salahkah aku karena sudah mendiamkannya Tiara melanjutkan aktivitasnya Ia melepaskan kemeja dari tubuh sang suami Sehingga terpampanglah tubuh kekar milik suaminya Seharusnya kau mengabariku Ucap Tiara dengan pelan Ia memeluk kemeja suaminya Abimana tampak menarik sudut bibirnya Ia mengambil kemeja di tangan Tiara Dan membuangnya sembarangan Selanjutnya Ia menarik sang istri agar duduk di pangkuannya Jangan begini Nanti kau berat Kau baru selesai terapikan Cegah Tiara Tapi tidak didengarkan oleh suaminya Maafkan aku Aku salah Sudah membuatmu cemas Ulang abimana lagi Sambil memeluk pinggang istrinya Kau membuatku kesal Satu pukulan pelan mendarat Di bahu kekar suaminya Ia aku mengerti Kau kesal Kau boleh kesal padaku Tapi jangan mendiamkanku lama-lama ya Kau tahu Itu sangat menyakitkanku Diabaikan olehmu Rasanya lebih sakit dari apapun Ucap abimana dengan sungguh-sungguh Sambil menatap intens iris mata istrinya Wajah Tiara mulai meneduh Hatinya yang selembut kapas Mana tega Melihat suaminya tampak bersedih Kau begitu maafkan aku juga Karena barusan mendiamkanmu Tapi lain kali jangan diulang lagi ya Aku sangat khawatir padamu Aku sudah berpikir yang macam-macam Apalagi suamiku ini kan Pengusaha muda yang kaya Yang terkenal Tampan pula Aku kan takut Kau malah Kau malah melakukan yang bukan-bukan Di belakangku Tiara mencipikan bibirnya Ia terlihat sangat cemburu Kau cemburu Cemburu tanpa alasan Selidik abimana Cemburu tanpa alasan Katamu Aku cemburu karena aku mencintaimu Aku tidak mau kau diambil wanita lain Jawab Tiara sambil mencubit pelan dada suaminya Bukannya sakit Abimana malah senang Iya sayang Aku tahu cemburu itu tanda cinta Tapi kan kau tahu Aku tidak akan mungkin melakukan hal itu Aku hanya mencintaimu Aku mencintai istriku seorang Tidak ada yang lain Ih gombal Tiara kembali mencubit dada suaminya Sayang Kau mencubit milikku terus Nanti aku cubit juga ya milikmu Kau juga sering mencubit milikku ya Tidak Aku tidak mencubitnya Aku menggigitnya Shhh Tiara langsung mebekat mulut suaminya Yang terpa filter itu dengan tangannya Bahaya kalau sampai dilanjutkan Sudahlah Kau harus segera mandi Nanti masuk angin Dan ingat Kau harus selalu mengabariku Kalau pergi kemanapun Sekarang kau sudah punya istri Jadi Aku harus terus Aku harus tahu kemanapun kau pergi Mengerti? Abimana mengangguk dengan patuh Dia kesulitan bicara Karena Tiara mebekap mulutnya Mendengar suaminya Hanya bisa bergumam Tiara pun kembali menarik tangannya Aku mengerti sayang Aku mengerti sayang Jawab Abimana Aku janji tidak akan mengulanginya lagi Aku akan memberimu kabar kemanapun aku pergi Barulah Tiara tersenyum lebar mendengar itu Baiklah aku percaya padamu Kalau begitu sekarang kau mandi dulu ya Tiara baru saja hendak bangun dari pangkuan sang suami Tapi tangan Abimana langsung mencegahnya Kau mau kemana sayang? Jangan terburu-buru Aku sangat merindukanmu hari ini Ucap Abimana lalu memeluk Tiara Agar semakin mendekat padanya Hingga tubuh mereka saling menempel Jadi tidak jadi man Tiara tak mampu melanjutkan perkataannya Saat sang suami sudah lebih cepat membungkam bibirnya Tangan Abimana tampak bergerak perlahan menyusuri punggung Hingga naik ke tengku istrinya Ia menahannya agar dapat leluasa memperdalam ciumannya Tiara yang sudah dari tadi merindukan suaminya Akhirnya turut membalas ciumannya Gelenyar aneh langsung menjalar ke seluruh tubuh mereka berdua Seakan mengirimkan sengatan arus listrik Yang membekukan pikiran saat ini Mereka tak butuh pemikiran Melainkan hasrat dan kobaran gairah yang membara Kamar itu kini dipenuhi suara-suara penuh cinta Yang membuat iri seng rembulan Dan para bintang-bintang yang mengintip dari langit di luar sana Sembilir angin yang masuk perlahan dari pintu balkon Yang tak tertutup pun tak mereka hiraukan Kobaran gairah mereka terlalu panas Mereka masih belum puas Cuma dari bibir kini kian turun menampaki Leher jenjang yang harumnya Terlalu memabukkan dengan tergesa ia melepas kancing Blus sang istri untuk segera menikmati menu yang lain lagi Tangan tiara terlihat meremas rambut abimana dengan kuat Ia tak tahan saat sang suami mulai membuai titik sensitifnya Matahari sudah mulai mencuri Masuk dari celah-celah kaca jendela kamar Yang tidak tertutup gorden dengan sempurna Tapi di dalam kamar Para penghuninya masih asik bergelung Di bawah selimut tebal Dengan AC yang masih menyala Terdengar suara rangan dari bibir mulut tiara Yang masih berat untuk membuka matanya Apalagi di kepan hangat sang suami yang membuatnya malas untuk bangun pagi ini Entah jam berapa mereka tidur tadi malam Sampai pagi Keduanya masih sama-sama mengantuk Tak lama Bimana pula Yang terdengar mengerang Ia juga menguap cukup panjang Tapi pria itu langsung membuka matanya Dan dia mendapatkan sang istri berada di pelukannya Ah inilah momen yang paling dia suka Saat dimana ia membuka mata Dan wajah yang pertama ia lihat adalah wajah wanita yang dicintainya Abimana tersenyum Lalu mengecup kening sang istri cukup lama Hal itu ternyata membuat tiara ikut terbangun juga Kau sudah bangun sayang Tanya tiara dengan suara yang masih agak serak Karena baru bangun tidur Barusan bangun Tidurmu nyenyak Tiara menganggu Sangat nyenyak Ia tersenyum pada suaminya Lalu mengecup sekilas bibir pria itu Abimana pun membalasnya Sudah pagi ayo kita bangun Kau harus berangkat ke kantor Dan aku akan ke salon Untuk belajar merias diri Dengan madam rosalinda Tadi malam Setelah pergulatan panas mereka Tiara sudah meminta izin Untuk ikut kelas madam rosalinda Dan abimana mengizinkannya Ia sayang Ia sayang Tapi ingat janjimu Harus pulang ke rumah sebelum aku pulang kerja oke Oke aku janji Saud tiara dengan senang Cepat sekali kau menyaut kalau ada maunya Ledek abimana Tiara pun terkekeh Kemudian dia mencium bibir suaminya cukup lama Itu tanda terima kasihku Karena kau mengizinkanku pergi kelas make up Masih kurang Aku ingin seperti yang tadi malam Pinta abimana dengan manja Eits tidak boleh Itu khusus malam saja Kalau sekarang kita melakukannya Aku yakin Semua kegiatan kita akan tertunda Tolak tiara diiringi tawanya Baiklah kalau begitu Aku akan menagihnya nanti malam Ucap abimana sambil mencubit pelan Hidung istrinya seperti janjinya Madame rosalinda menjeput tiara hari ini Dia membawa tiara ke salon miliknya Salon tersebut memiliki tiga lantai Dan saat ini mereka ada di lantai tiga Untuk belajar make up Kita mulai dari pengenalan alat-alat make up dulu ya Ucap Madame rosalinda sambil meletakkan satu box alat make up Di atas meja di depan tiara Sebanyak ini tiara terkejut Tentu saja Tapi tenang saja Untuk make up harian tidak perlu memakai semua ini kok Jawab Madame rosalinda Tangannya dengan lihai mengeluarkan satu persatu alat make up itu Aku rasa suamiku juga akan merasa aneh Kalau aku memakai make up terlalu tebal Ucap tiara Madame rosalinda pun terkekeh Uh manisnya pengantin baru Apa-apa memikirkan selera suami ya say Tapi itu bagus Artinya kau tahu apa yang suamimu suka dan tidak Penting bagi seorang istri mengetahui selera suaminya Jangan sampai wanita lain yang lebih tahu tentang suami kita Ih amit-amit deh Tiara terkekeh Suami kita memangnya kau punya suami Madame Madame rosalinda pun tergelak Belum sih Ini masih dalam pencarian Hahaha Dia tertawa lagi Maunya sih sama asisten suamimu itu loh Ganteng banget dia Nanti aku coba kedipin mata ya sama dia Mana tahu dia tertarik sama aku Jodi maksudnya Tiara pun kembali tertawa Dia tidak dapat membayangkan Bagaimana Jodi mendapatkan kedipan mata dari Madame rosalinda Dia itu pria normal Ada-ada aja Ih belum coba kan Belum tahu say Saud Madame rosalinda Ia pun mengambil sebuah kapas dan cleanser Lalu menunjukkan pada tiara Oke kita mulai ya sekarang Pertama kita awali dengan membersihkan wajah terlebih dahulu Kita akan menggunakan kapas dan cleanser ini Mengerti? Oke Jawab tiara sambil mengacungkan jempolnya Jika di salon tiara sedang belajar Sambil terus bercanda dengan Madame rosalinda Beda dengan yang terjadi di perusahaan abimana Suasana di ruang meeting yang hanya ada dirinya Jodi dan Carla tampak begitu dingin dan tidak nyaman Pagi-pagi sekali Carla sudah datang ke perusahaan abimana Rencananya dia ingin bertemu empat mata saja dengan abimana di ruangan pria itu Tapi abimana menolaknya Karena ini urusan pekerjaan Biarlah mereka bicara di ruang meeting dan tentu saja ada Jodi juga di sana Aku ingin bicara empat mata saja denganmu Aku tidak ingin ada orang lain yang tidak penting di sini Ia melirik ke arah Jodi sekilas Sepertinya dia masih menyimpan dendam Karena kemarin Jodi menariknya keluar dari ruangan abimana Tidak akan ada yang keluar dari ruangan ini Kalaupun ada orang itu adalah dirimu Jawab abimana dengan semakin membuat Carla gerah Carla pun mengeluarkan sebuah dokumen dari dalam tasnya Dan meletakkan dokumen itu dengan kasar di meja tempat di depan abimana Apa maksudmu? Aku tidak terima ya Kok tidak bisa senanya memutuskan hubungan kerja Kita secara sebelah pihak Perusahaan ayahku juga tidak akan mengalihkan sahamnya begitu saja padamu Sesuai dengan yang sudah Abimana rencanakan Ia memang memutuskan sepihak kerjasama dengan perusahaan keluarga Carla Ia sama sekali tidak mau tuh Berurusan lagi dengan wanita itu Terima atau tidak aku akan tetap melakukannya Abimana tidak mau dibantah Tapi kenapa? Kok sangat tidak profesional? Apa istri miskinmu itu yang memintamu menjauhiku? Apa dia takut aku merebutmu kembali? Tanya Carla dengan lantang Rahang Abimana tampak mengeras mendengar Carla menghina istri tercintanya Kalau pria mungkin sudah Abimana pukul wajahnya Jangan bawa-bawa istriku ya Dia terlalu baik untuk kau libatkan dalam urusan ini Ini murni keinginanku dan aku tidak akan pernah mengubah keputusanku Ucap Abimana dengan gigi menggertak menahan geram Cih segitu berharganyakah wanita miskin itu bagimu? Aku sudah tahu siapa istrimu Dia hanya wanita dari keluarga miskin Mantan pekerja restoran Menyedihkan Kenapa seleramu turun drastis seperti itu? Carla sengaja memanasi Abimana Hentikan ucapanmu Sekarang diantara kita sudah tidak ada kerjasama apapun lagi Jadi aku harap kita tidak usah bertemu lagi Bentak Abimana Joe Antar wanita ini keluar dari perusahaanku Dan pastikan dia tidak bisa menginjakkan kakinya lagi ke perusahaan ini Tita Abimana Baik tuan Tunggu Urusan kita belum selesai Aku masih ingin bicara padamu Abimana tidak memperdulikan Carla Dia menggerakkan kursi rodanya dan keluar dari ruangan itu sendirian Carla pun menatap tajam ke arah Jodi Aku masih perlu bicara dengan tuanmu Jodi tersenyum sinis Tadi anda punya waktu bicara Tapi anda gunakan untuk menghina istri tercinta tuan muda Sekarang waktu anda sudah selesai Silahkan keluar atau saya akan menyeret anda keluar Cih Aku tidak sudi ya disentuh olehmu Ketus Carla sambil berdiri menggandeng tas miliknya Lihat aja nanti Suatu saat aku akan membalas perlakuan kalian padaku Ancam Carla yang dianggap angin lalu oleh Jodi Setelah itu ia pun keluar dengan berjalan sambil menghentakkan kakinya Jodi hanya menggeleng-gelengkan kepalanya Melihat kelakuan mantan kekasih bosnya ini Abimana yang baru saja bertemu dengan Carla Moodnya langsung buruk Entah kenapa wanita itu selalu membawa energi buruk bagi dirinya Kalau sudah begini ia jadi rindu istri kecilnya Kira-kira sedang apa ya dia di salon pria tulang luna itu Abimana pun meminta Jodi menghubungi Madam Rosa Linda Ya tiara selama ini tidak punya handphone sama sekali Dan Abimana baru menyadarinya Setelah ini dia akan membelikan handphone keluaran terbaru untuk sang istri Madam Rosa Linda yang mendapatkan panggilan video call dari Jodi Tentu kegirangan Ia langsung memamerkan itu pada tiara Halo tuan ganteng Wah ada apa nih video call saya tuan Kangen ya Sampai Madam Rosa Linda sambil mengedipkan matanya Jodi pun memutar bola matanya Ada nyonya tiara kah disana Tuan Abimana ingin bicara Jawab Jodi dengan datar Idi kirain mencari saya Nih ada Madam Rosa Linda pun memberikan handphonenya kepada tiara Sementara Jodi memberikan miliknya kepada Abimana Hai sayang Tiara melambekan tangannya ke kamera handphone dengan senyum manisnya Begini saja hati Abimana sudah terasa sejuk kembali Kau sedang apa? Tanya Abimana Aku masih belajar makeup Lihatlah bibirku Bagus tidak warnanya? Tiara menunjukkan bibirnya Abimana tentu gemas melihatnya Bagus sayang Apapun warnanya selalu bagus Tiara tersenyum senang Madam Rosa Linda yang mengajariku Jangan terlalu dekat-dekat dengannya sayang Nanti kau ketularan dia Mendengar itu Madam Rosa Linda langsung protes Tuan ih memangnya saya ada penyakit penular apa? Tiara pun tergelak Jangan begitu sayang Dia baik padaku Oh iya Ngomong-ngomong ada apa kau menelponku? Apa ada sesuatu? Tanya tiara Aku ingin memintamu datang ke kantorku jam makan siang Bisa kan kita makan siang bersama disini Boleh Habis dari sini aku langsung kesana ya Tentu saja Tiara tidak keberatan Oke sayang Nanti aku akan meminta sopir menjemputmu jam 11 ya Baiklah sampai ketemu nanti Tiara melambaikan tangannya Panggilan pun ia matikan Abimana moodnya langsung kembali baik lagi Ia tidak sabar bertemu dengan istri kecilnya Memang hanya tiara yang paling bisa menyembuhkan lukanya Memperbaiki suasana hatinya Dan membuatnya selalu bahagia Lebih mana mengembalikan handphone milik Jody Ia menyandarkan punggungnya Dan memikirkan apa yang nanti akan ia lakukan bersama istrinya Ia pun senyum-senyum sendiri membayangkannya Bersambung 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 Bersambung